Ini akibat masa brutal, pojok lampu merah Wiena, dibakar itu, masa masih sana, masih baku wajah, tuh, masih baku lempar. Sebagian dari masa yang tergabung dalam rombongan pengarak jenazah ex-gubernur Papua, Lukas NMB, membuat kericuhan di Wiena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Kamis, 28 Desember 2023, petang. Sekelompok masa yang menunggu kedatangan iringan mobil jenazah Lukas NMB dari Sentani, membakar belasan rumah pertokoan, Ruko, di persimpangan Jalan Perumnaswaina, Distrik Heram. Mereka beringas, lalu menyelut api ke Ruko hingga menjalar ke deretan pertokoan di kawasan itu. Pantauan tribun-papua.com di lapangan, masa yang membakar Ruko tersebut sempat diadang oleh aparat keamanan. Awalnya, masa melempari deretan pertokoan hingga dipukul mundur aparat TNI yang berada di lokasi. Sekira pukul 18.10 WIB, aparat keaman berhasil mengamankan lokasi dan berupaya untuk memadamkan api. Sebelumnya, rombongan pertama yaitu mobil ambulans dan pengendara motor yang melalui Jalan Wamena berjalan dengan aman dan lancar. Namun, insiden pengkabaran belasan Ruko dilakukan oleh rombongan masa pejalan kaki. Peristiwa ini pun membuat trauma warga Kota Jayapura. Sebab, kericuhan akibat kasus rasisme pada 2019 belum hilang dari memori. Kala itu, Kota Jayapura terbakar amarah masa hingga melakukan pembakaran rumah dan kios. Fasilitas publik juga dirusak dan dibakar masa. Akibatnya, aktivitas perekonomian lumpuh total. Belum lagi kericuhan berujung jatuhnya korban jiwa. Informasi dihimpun tribun-papua.com, narasi provokatif mulai disebar oknum yang tidak bertanggung jawab lewat media sosial, baik Facebnook dan WA. Tujuannya, membuat benturan horizontal. Jurubicara TPNP BOPM, Sebi Sambom juga menyerukan masyarakat untuk melakukan kericuhan. Sebelumnya, Forkopimda, tokoh masyarakat dan tokoh agama mengimbau masyarakat di Papua untuk tenang dan tidak mengganggu ketertiban. Masyarakat diminta memberi penghormatan terakhir bagi lukas NMB dengan tidak membuat gangguan ketertiban umum. Presiden Gereja Injili Indonesia, Gidi, PDT Dorman Wandikbo lewat pesan WA yang bersedar, mengimbau masyarakat Papua tenang, serta tidak mengganggu keamanan di Jayapura dan wilayah lainnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.